Intro Nah, ini tidak lepas dari seorang sosok profil Dr. Kasiarno M. Hume. Nah, Bapak, tiga kata untuk sebuah keberhasilan pendidikan yang Bapak rangkum. Apa deh Pak itu? Satu, dua, tiga. Untuk keberhasilan dunia pendidikan ini. Wah, ini tantangan pertama sebelum jadi menteri nantinya. Ya, dunia pendidikan ini kan dunia yang sangat menentukan masa depan seseorang dan bangsa katakanlah gitu. Nah, oleh karena itu dunia pendidikan harus tidak anti perubahan. Nah, dan perubahan yang mana adalah perubahan yang membuat berubah dari yang jelek jadi yang bagus, yang enggak prestasi jadi prestasi, yang tidak unggul jadi unggul. Nah, itulah intinya. Oke, tidak anti perubahan. Tidak anti perubahan. Nah, setiap. Dua, ditodong ini. Yang kedua, ya perubahan-perubahan itu harus sesuai dengan kondisi. Nah, kondisi. Baik itu kondisi apa, secara global, lingkungan, maupun kondisi yang bersangkutan, yang perlu diubah gitu ya. Ya, katakanlah di Indonesia ini kan kondisi pendidikan kita sangat, apa ya, kompleks. Kompleks sekali ya, disparitas di mana-mana dalam berbagai sektor atau dalam berbagai aspek itu kentara sekali gitu ya. Maka perubahan-perubahan itu harus, apa, dilakukan itu. Ya, antara yang mungkin levelnya kalau kita melihat perubahan masyarakat itu kan ada apa ya, generasi apa ya. Z, generasi Y, apa gitu. Nah, ini masyarakat kita ini mungkin masih ada yang masyarakat, apa istilahnya, 1.0 katakanlah gitu. Sampai ada yang masyarakat 5.0 kan gitu. Ya, itu kan berbeda sekali itu ya. Nah, itu bagaimana cara mengubahnya, ya jangan kemudian yang 1.0 ditargetkan harus sesuai dengan 5.0. Nah, itu ya kelapakan gitu ya. Nah, ini kan penting untuk bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan yang 1.0 tetap bisa naik, dipercepat akselerasinya, kemudian bisa lambat laun bisa menyamai dengan yang lain gitu. Nah, tapi jangan kemudian menghambat yang sudah 1.4 atau 4.0 dan sebagainya gitu. Nah, ini semuanya tetap harus dipacu untuk meningkat terus, tapi kemudian jangan ditargetkan bahwa yang masih keterbelakang itu harus mencapai yang sama di tingkat yang tinggi gitu. Ini harus gitu, harus ini kebijakan yang harus atil gitu. Iya, mantap. Jadi tidak hanya mengadaptasi dari kurikulum luar negeri dibawa ke sini, tapi tidak melihat kondisi bahwa siswa kita masih 1.0 untuk dibawa 5.0 gitu ya. Iya, mantap Pak. Yang ketiga apa Pak? Wah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa datang. Terus? Yang ketiga, bahwa mengelola pendidikan ini nggak bisa melompat, melompat gitu. Tapi Pak Kasih bisa melompat? Ya, itu tetap pakai waktu. Oh, gitu nih. Ada waktu, kan itu butuhkan waktu 12 tahun saya mempunyai kuadri untuk bisa sampai itu. Itu ya, dari kampus yang seperti tadi sampai yang kata-kata, balik desa, itu. Itu kan memerlukan waktu bertahap-tahap gitu. Tidak kemudian langsung melompat dari balik desa menjadi mal, itu nggak mungkin. Di gigi demi sti. Nah, pendidikan pun juga begitu. Itu, kita harus lambat-lambat sedikit demi sedikit, itu bertahap lah. Dan selalu, apa ya, perubahan itu harus didasarkan pada apa yang sudah diperbuat gitu. Jangan kemudian membuat perubahan tapi tidak didasarkan pada apa yang ada. Wah, ini kacau itu nanti. Nggak bisa match itu. Nggak bisa jalan, nggak nyambung. Nggak nyambung nantinya. Nggak nyambung. Nah, gitu. Nah, sekarang ini kan nampaknya begitu. Karena Pak Menteri sendiri mengatakan, kalau kami nggak tahu masa lalu, tapi tahu masa depan. Nggak bagaimana mau nyambung. Kita harus tahu. Masa lalu, bagaimana sekarang, yang kedepannya juga begitu. Kan masa sekarang ini ditentukan oleh kemarin. Dan masa yang datang ditentukan apa yang kita lakukan sekarang. Semoga Pak Menteri menyaksikan kita ini ya, Pak. Nah, itu jadi koreksi, Pak Menteri. Koreksi, ya. Jangan hanya tahu masa depan. Bagaimana membuat kebijakan masa depan kalau kita nggak tahu kondisi kita sekarang. Iya. Muhammad ya. Itu pentingnya sejarah. Pentingnya sejarah. Betul. Iya, betul sekali. Ini sepertinya saya berbicara dengan seorang menteri nantinya. Ada akselerasi nih, lompatan. Kalau lompatan jadi menteri nggak apa-apa. Tapi kalau lompatan untuk tadi yang... Ini doa atau cuma selopayaan ini? Doa. Doa. Karena biasanya menteri itu diambil dari Muhammadiyah ya, Pak. Karena Muhammadiyah sudah mengenal betul. Belum tentu. Sekarang ini Muhammadiyah kan nggak laku. Iya, kita akan terus viralkan biar mengetahui betul bagaimana Muhammadiyah. Begitu kan ya, Bapak Menteri ya. Baik, ini karena berbicara tentang dunia pendidikan dan pas sekali Pak Kasim mempunyai pengalaman yang luar biasa dalam mensukseskan, menghebatkan dari satu universitas namanya Universitas Amadalan Yogyakarta yang sekarang sudah sangat luar biasa tentang prestasi siswanya. Tidak hanya fasilitas gedungnya yang makin hebat dari yang dulu dua lantai sekarang jadi tujuh lantai, tetapi juga prestasi. Sepuluh lantai. Sepuluh lantai, Bapak. Oh, sudah sepuluh lantai. Luar biasa. Ya, baik. Bagi pemirsa, subscribe, like, dan komennya ditunggu ya untuk diskusi kita kali ini. Dan Bapak, ini terakhir untuk kita bertanya nih. Ini kita berandai-andai dan tidak andai-andai saja, tapi kita mendoakan ini Bapak untuk, sudah layaknya ini jawaban yang saya tanya tadi, jawaban seorang Menteri. Andai Bapak menjadi Menteri Pendidikan Indonesia. Apa yang Bapak lakukan untuk sebuah kehebatan pendidikan Indonesia ini? Dari tiga tadi ini. Iya, berusaha untuk meninggalkan atau meninggalkan sesuatu yang bermakna lah. Bermakna bagi stakeholders pendidikan dan semua masyarakat saya kira itu. Iya. Tidak akan meninggalkan sesuatu yang... Harus meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, jadi apa yang jadi amanah kita ini harus menjadi amanah yang memberi barokah. Memberi barokah. Pada orang lain. Kan ajaran Islam kita kan, apa, hoirunas angfanghumlinas. Angfanghumlinas, ya. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sekalipun kita jadi orang secara, apa, biasa atau jadi pimpinan apa, ataupun jadi Menteri atau Presiden, misalnya visi yang harus dikembangkan atau prinsip yang dikembangkan adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Betul. Itu saya kira. Iya, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tadi ada tiga kata. Tidak anti perubahan. Perubahan harus sesuai dengan kondisi dan harus sabar. Karena kesabaran itu di atas kecerdasan ya, Pak. Kompetensi ya. Tidak bisa melompat. Terus keberkahan karena dengan dasar hoirunas angfanghumlinas itu merupakan langkah Pak Kasih untuk nanti meraih sukses berikutnya. Insya Allah menjadi Menteri Pendidikan, Bapak. Karena Bapak lompatannya itu sudah tidak, apa ya, tidak lagi apa yang diutarakan sore kali ini, tapi sudah terbukti. Dan satu lagi saya menambahkan, Bapak mempunyai kelebihan untuk mengambil keputusan, itu tidak, apa ya, tidak terlalu pelinkan seperti itu. Jadi, ambil keputusan, ya, ya. Ini karena sudah ada, apa ya, pemikiran bahwa inilah futuristik dunia pendidikan, ya ambil langkah itu seperti itu. Benar nggak, Bapak? Ya, kira-kira begitu. Cerdas mengambil keputusan, gitu ya. Baik, terima kasih Bapak atas kedatangannya sore kali ini. Dalam jejak Muhammadiyah channel untuk mengupas dunia pendidikan. Memang betul, harapan kami Bapak tetap untuk berkhidmat, berkomitmen untuk kehebatan pendidikan Indonesia melalui Muhammadiyah. Dan kita mendukung sekali nantinya untuk kontestan menteri berikutnya adalah Bapak untuk menjadi menteri pendidikan Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk Pak Kasiano. Ya, baik. Pemirsa Jejak Muhammadiyah channel, itu tadi diskusi menarik kita, mengupas tentang pendidikan dan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan yang sangat menarik, sampai pada sosok profil Dr. Kasiano M. Hume yang kita sajikan untuk Anda semuanya. Semoga bermanfaat dan tetap selalu pada Jejak Muhammadiyah channel kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.